Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini, saya akan menemui keponakan saya yang mempunyai mobil yang sangat bagus. Saya akan menemui dia dan mereview mobilnya. Mobil apakah itu? Ayo kita berangkat. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menemui adik tanda, tempatnya juga jauh dari sini. Sekarang kita sudah dekat tempatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! review mobilnya ya saya sering lihat mobilnya nih mudah pandir jalan-jalan gimana ceritanya punya mobil ini ceritanya punya mobil ini dulu mobil ini mobil udah udah hancur ya 75% hancur karena setnya juga enggak bagus terus dapetnya ada di daerah selatan kita mulai dari depan aja ya biar depan ya depan sih nggak ada perubahan nggak ada depannya cuma ini ini dulu hancur juga tapi diperbaiki di chat tapi bagus ya pengerjaannya nggak ada dikasih kumpulnya cuma agak kotor kerja mobilnya ini lampunya masih lampu bawaannya ya aku bawaannya saya dulu hancur di bagusnya lah jadi cat ulang ya ya merahnya ya sekarang kita ke ya ini bagian telaknya menggunakan ring 15 185 60 R15 ini warna emas ya ya 4 sini bautnya empat ya bautnya empat kemudian itu rem cakramnya standar sih rem cakram ya rem cakram bukan drumnya kalau itunya shock breakernya gimana shock breakernya standar juga tapi di chat nggak ada nggak ada nggak ada ini bawahnya juga di chat juga kaca 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 gimana kaca kacaman cuma kacanya di rebband kacanya agak itu mau dikasih lapisan itu benya kalau ini sekarang mengikuti model sekarang ya aslinya kan merah ini ya merah juga ini ya ini juga harusnya merah ya ini ada tulisan 12 ini empat silinder 12-pal ini bensin masih ini ya masih aslinya ya masih aslinya bagian belakang nih ini ini masih fungsi Oke ini atau waipor belakang ya ya waipor belakang masih fungsi kacaman mas baru dapet cuma kacanya bening tapi tapi ini udah ngaktif airnya ini kenal pot udah dirubah kenal potnya custom suaranya agak ngebas lampu-lampunya lampu yang hidup ini dulunya baru dapet nih lampu nggak ada lampunya maksudnya di chat nih dibersihin jadi biar kelihatan lampunya menarik platnya gitu loh ini nggak itu lampu standar juga semua sih standar mobilnya kita yang di dalamnya ini ini yang dirubah tuh cuma jok dulu joknya ini joknya bulukan maksudnya enggak bagus jadi di jari tulang pake apa merah biar menyesuaikan dengan warna chat mobil Oh chat bodynya ya chat bodynya kita lihat dashboardnya ya dashboardnya standar setirnya masih aslinya kita lihat ini agak ini setir juga standar juga emang aslinya nah kemudian kita lihat kuncinya ini kunci-kunci itu kunci udah dibikin ini mungkin bukan kuncinya karena kunci yang baru dapet dah rusak nasibnya enggak berfungsi dah kalau ini apa ini kalau ini pembuka kap mesin kap mesin karpet bawah diganti karpet bawah diganti ya karpet bawahnya nih coba kita buka karpet bawahnya wow bagus cuma nggak kotor udah ini kotor karena lebih bersihkan ya ini ada lapisannya ini yang masih berfungsi AC AC masih berfungsi cuma kipasnya aja tapi dia nggak dingin kipas nggak dingin kalau keluar angin aja ini berfungsi Coba kita hidupkan tepnya kemudian ini ada ini ada laci laci untuk mempunyai STNK dan buang recehan kemudian ada apa istilahnya ini kipas AC ya iya keluarannya AC keluarannya AC ini tapi ini AC nya kurang dingin ya iya dan ini adalah untuk AC nya ini untuk udaranya fan nya ini pendinginnya kemudian kita lihat ini apa namanya laci ya iya laci nya kosong sudah nih nih ya ini laci nya bisa menaruh barang di sini yang cukup besar ya seperti biasa nah ini pintunya sudah dirubah ya ini lapisan ini sudah diganti 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 ini ceritanya merah benang merah menyesuaikan dengan warna bodi mobil engkolnya engkol kaca ini masih manual masih manual dan ini masih yang asli cuman ini nggak di chat jadi kelihatan agak ini oke kemudian yang disini sedangkan yang pintu sebelahnya ini menggunakan power window tapi power window yang tambahan bukan asli dari pabrikannya karena pabrikannya aslinya seperti yang itu pakai engkol kan coba turunnya naikin oke kurang 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 oke sekarang kita akan beralih ke pon mobilnya ya pelapan mobilnya ini ada seperti di ini ya ini nggak tahu start light aslinya isi apa enggak tapi ini pas baru dapat ini emang udah isi oh ini baru dapat sudah memang ada begini ya beberapa mobilnya memang udah ada itu itu ada tempat tisu ada lampu ini ada tempat tisu ini ada lampu ini sepertinya punya Toyota Fijang kali ya iya kayaknya nah ini bagus ini atasnya ada pelakon ini baru nah kemudian dari joknya ini ada headrest sebagus ini aslinya ya iya aslinya ini juga ada headrest sebagus di belakang itu agak sempit cuma soalnya ini masih ada selah ya masih ada selah ya kalau atasnya masih longer ya ya atasnya masih ukuran ya tingginya seperti 60 masih bisa lah kalau di tinggi 80 ke atas agak susah oke jok belakang sangat bagus mas cuman di belakang gak ada headrestnya ya ya gak ada gak ada ini gak ada speaker speaker ini emang dapet emang baru dapet mobilnya udah ada tapi ini dulu udah rusak dilapisin sama kayak joknya agak kita akan buka bagasi belakang ini ditambahin karpet ini ditambahin karpet ini juga dulunya ini dulunya bolong nih di tengahnya di tengah ini bolong terus ditambahin pelat lagi abis itu dicet jadi ini karena diisi bus susah naruh barang berarti ya iya susah naruh barang nah ini juga speakernya di depan ada speakernya ada di pintu sama di atas oke nah ini pintunya udah pakai hidrolik nih udah dapet pintu belakang pakai hidrolik ya masih bagus berfungsi lah masih mengahan ini antena radio antena radio masih modal modal tarik dan masih berfungsi piper depan dua-duanya masih berfungsi ya masih berfungsi dengan bagus ya dan ini juga cipretan airnya agak ini cipretan airnya hilang cuman satunya belum masih hilang bisa dibelikan dulu catnya ini sepertinya mulus ya ini waktu ngecatnya di catnya dikret total sampai bawah catnya dikret total dan di apanya dilepas pas ngecat ini dikret semua pintu dilepas biar gampangan dah kerjaannya bukang cat ya ini catnya mulus ya dari atap sampai atap sampai bawah itu mulus karena ini pada saat dicet ini dikret total pintu dilepas semua dilepas sehingga gampang untuk mengerjakan pengucatan mobilnya mulus mobilnya catnya mulus ini kok bisa bagus begini ya ini mesinnya apa tutupnya ini dicet dicet ulang ya dicet ulang ini juga dicet ulang dicet ulang ini juga dicet bawahnya dicet ini dulu ini apa ini hancur bolong ini hancur dulu ini hancur dulu bolong ya pokoknya pecah nih ini bolong-bolong semua jadi diperbaiki lagi jadi bodinya ini sekarang setelah dicet ini bagus mulus mulus ya mulus ya ini tidak ada berkarat sama sekali karena baru habis dicat ini mulus tidak ada berkarat tidak ada berkarat oke ini akhirnya baru ya baru ya baru ya 60 antar karena baru berapa bulan baru berapa bulan akhirnya kemudian ini masih berfungsi air pembersih kaca ini tentu masih berfungsi ini dinamo wiper dinamo wiper masih berfungsi kemudian ini disini letak platina jadi ini mobil belum CDI masih memakai platina ada 4 kabel ini artinya ada 4 busi berarti ada 4 silinder jadi mobil ini 4 silinder 1000 cc iya dan ini kuilnya oke boleh dinyalakan gak sebentar ini gak makan ya kita nyalakan dulu ini adalah minyak rem rooster rem minyak rem rooster rem ini mounting inilah suara dari pada ini ada ya suara mesinnya ya suara mesinnya sangat halus suara mesinnya sangat halus ya ini baru ya ini baru ya enggak ini memang aslinya memang aslinya pokoknya di bagian mesin ada berubah sama sekali masih standarnya oh masih standarnya ya masih original itu dinamo dinamo amper oh ini hasilnya ini 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 ada 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 ini saya mau tanya-tanya sedikit ini kan bagus banget ini chatnya ya sepertinya ini berapa kira-kira habis biayanya ini habisnya sekitar 15an baru chatnya aja ya oke belum dihitung jok sama alas alas gini bawahnya sama di atasnya belum dihitung oke kalau joknya kira-kira berapa habis itu joknya kira-kira dua juta lah belum dihitung juga speaker-nya speaker ban gitu ya ya ban jadi total tua sekitar 20 jutaan ya 20 jutaan ya hampir sekitar 20 jutaan ya tadi sudah kita bahas tentang eksterior interior mesin kaki-kaki nah oke siapa tahu ada ini nih penonton yang berminat dengan mobil ini ini mobil mau dijual nggak ya ini mobil yang mau dijual oh mau dijual ya eh ini mobil yang mau dijual ini berapa mau dijual ini mobil ini kira-kira berapa kisaran berapa lah kisaran 40an lah 40 juta tapi masih bisa nego ya ya masih bisa nego mesinnya masih aman masih standar surat-suratnya gimana surat-surat surat-suratnya masih aman samsat hidup ya samsat hidup tapi BPKB STLK hidup ya hidup tinggal bawa jalan aja tinggal bawa jalan aja ya oke tapi kalau nanti mau dihubungi bisa lihat nomor di bawah ini ya iya demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Angga pemilik Starlight Merah ini kita berbicara banyak tentang detail dari kendaraan ini mobil ini dijual dengan harga 40 juta rupiah jadi bagi kalian yang tertarik bisa langsung menghubungi pemiliknya nanti nomornya ada di description di bawah ini jangan lupa like subscribe dan share ya supaya saya lebih semangat untuk review mobil-mobil yang lainnya sampai jumpa lagi bye oh